Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari gugus tugas P2 COVID-19 Tabalong Kembali menginformasikan perkembangan kasus COVID-19 Di Kabupaten Tabalong Minggu 26 Juli 2020 Pukul 16.00 Wita Alhamdulillah kembali 3 orang pasien COVID-19 di Tabalong dinyatakan sembuh Di mana seluruh pasien sembuh ini sebelumnya melakukan isolasi mandiri ketiganya Tersebar di 2 kecamatan yaitu Dari kecamatan Tanta sebanyak 2 orang Yaitu 1. Laki-laki inisial PM usia 25 tahun dari desa Warukin 2. Laki-laki inisial A usia 45 tahun dari desa Tanta Hulu Dari kecamatan Pugaan sebanyak 1 orang Yaitu perempuan inisial A usia 33 tahun dari desa Sungai Rukam 2 Pasien sembuh ini merupakan orang tanpa gejala Dan pasien bergejala ringan yang telah melakukan isolasi dengan waktu yang bervariasi Mulai dari 24 hari sampai ada yang mencapai 35 hari Semenjak pengambilan sampel swab Adanya pasien sembuh hari ini membuat angka kesembuhan di Tabalong kembali meningkat Menjadi 181 orang Selain pasien sembuh pada hari ini juga terdapat penambahan pasien terkompil masih positif baru Sebanyak 6 orang 6 orang ini merupakan karyawan perusahaan swasta di Tabalong Yang melakukan swab tes mandiri di salah satu klinik swasta 6 orang tersebut merupakan warga KTP luar Tabalong Yang berdomisili di Kelurahan Pembataan Kecamatan Murungkudak Dengan ringkian sebagai berikut 1. Laki-laki usia 33 tahun 2. Laki-laki usia 43 tahun 3. Laki-laki usia 33 tahun 4. Laki-laki usia 28 tahun 5. Laki-laki usia 20 tahun 6. Laki-laki usia 36 tahun Sehingga total kasus terkompil masih positif ini Di Tabalong meningkat menjadi 213 orang Dengan ringkian sembuh 181 orang Dalam perawatan 26 orang Meninggal 6 orang Dan temuan kasus positif terbanyak ada di Kecamatan Murungkudak Sebanyak 90 orang Tak pentinya kami terus menyimbau kepada masyarakat Untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan Selalu memakai masker Rajin mencuci tangan pakai sabun Jaga jarak Dan selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!